Sementara itu, Sekretaris Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Pendeta Silas Mom, mengatakan pesan dari Jemaat Kingmi di Kabupaten Puncak, Kilaga, meminta kepada Pangdam 17 Cendrawasi agar pasukan non-organik ditarik dari Puncak. Sejak dilakukan pengejaran terhadap KSB di Kabupaten Puncak, sudah hampir satu bulan ini sekitar 10 orang warga sipil meninggal dunia. Jika dihitung kasus di distrik Gome dan terakhir di distrik Mambugi. Yang tewas tiga, yang satu Pol PP umur 32 tahun, yang kedua umur 13 tahun, SD. Jadi yang ketiga bayi umur sembilan bulan. Itu mama gendong di pangkuan, dan tembus rumah, tembus mama, langsung tembus anak kecil, SD. Silas Mom juga menyayangkan kejadian tersebut, karena ini merupakan pelanggaran HAM besar, sehingga pihak gereja tidak akan tinggal diam. Yang juga meminta kepada para pelaku penembakan, agar segera diproses, dan pasukan segera ditarik dari Kabupaten Puncak, Papua. Kornelia Mudumi, Aisyah Pura melaporkan.